Subscribe The Hakim Channel The Hakim Channel Oi, oi semuanya yuk The Hakim Channelnya Thank you, bentar lagi 10M subscribers If you like this subscribe The Hakim Channel Yeah Hi, Assalamualaikum guys Nih kolam penopo sekarang udah jadi Udah dimasukin ikan juga kemarin Ada ikan baru itu Jadi totalnya itu 3 tambah 4 Dan sekarang baru 2 hari Di kolam penopo udah ada yang pada nelor juga Pernasan kemarin itu pas Malem-malem ikan itu pada Lincah banget Nah, sepertinya Di malem itu mereka itu emang bijah Sebenernya beberapa Pas kemarin awal datang itu Udah kulihat Eh emang ini apa Udah siap gitu Udah siap kan Nah terus Ini juga aku bingung nih Sebenernya Buang telur Atau Cuma Eh apa Cuma buang telur ataupun dibuahi Tapi sepertinya dibuahi Kalau kalian lihat nih Ada aku videonya malem-malem itu Sekitar jam 1 jam 12an lah Aku videoin Sampai mau ke pinggir-pinggir gitu guys Apa? Bisa tanya Takutnya itu Yang aku takutkan Terjun ke bawah Eh taunya Di pinggiran Ini udah banyak selur Mudah-mudahan lah ya Emang kalau Jadi Netas Kita serokin aja Dikit-dikit emang Agak bisa sih Dan mengingat Preparenya di kolam pendopo kita juga Arusnya udah tenang banget tuh Kalau kalian lihat ya Jadi Si Kolam koi itu Emang prep Preparenya itu Si arusnya tidak Riuh guys Jadi ketika kita melihat Viewnya si ikan koi pun Tidak Teksturnya tidak abstrak Tidak menggelombang Tidak merusak apa Gambaran si ikan koi nya gitu tuh Enak aja Jadinya lihatnya tenang Jelas Gak ada blur Gak ada apa Karena emang si Permukanya itu Dibikin tenang Itu juga sangat Perlu Untuk prepare Khususnya kolam Koi Begitu Jadi perlu juga Sebenernya Kemarin bapak itu ngomong Ada perubahan warna Atau dan lain-lain Terus si Mas imam nya sendiri Wah disini Jadi agak lebih pekat Nah itu Sepertinya Yang aku amati Itu karena emang Asupan vitamin D Dari Matahari masuk Juga Yang paling penting itu Koi emang senengnya Air yang dingin Makanya kalau kalian lihat Detail nih Jadi Yang awalnya mungkin ya Stress Ataupun apa Pengaruh lain lah Tapi pas sehari-dua hari disini Si Si ik itu mulai Pecah gitu Udah Jadi makin tua Makin pekat Salah satunya Yang paling kelihatan Adalah yang Puning Yang terus Yang putih itu tuh Putih itu Kat juga Kelihatan Yang hitam Yang hitam lagi Yang hitam itu Si warna hitamnya Jadi lebih Kontras Kalau ini baru aja kelihatan Naiknya itu di Sebelah Gradasi nya udah mulai memerah Jadi emang penting banget Penting banget ini sih Antara Suhu Terus Matahari masuk Itu emang sepengaruh itu Sama si ikan koi Nih Yang aku sebut Sampai ke pinggiran sana Malahan sana tuh Takutnya jatuh Dan ternyata Kepinggiran sini juga Mereka Apa Ngebuang-buangin juga Jadi sistemnya itu Mereka tuh Emang kayak Buang telur itu Bener-bener buang telur Karena Apa ya Sebetinanya Berenang Dikejar sama Beberapa jantan Terus dia kayak Nyimpen terol Ngebuang Ngebuang Set Sambil Lari Seperti itu Kayaknya Karena kawinnya seperti itu Jadi siap Pinggiran doang Guys yang adanya Di bagian bawah Itu sama sekali Enggak Ada tapi ada tuh Enggak sama sekali Enggak ada sih Cuma titik-titik Enggak banyak kayak Di nempel-nempel di pinggiran Mungkin tumpahan-tumpahannya Sebagian ada Itu nitik tuh di Koral Enggak banyak kayak Disini Sampai luber-luber tuh Dan kalo ini tidak prepare guys Hal yang seperti ini Yang terjadi itu Biasanya Kepiltrasi Kepiltrasi Kan ini telur Terus Kesedot sama filtrasi Ataupun Ngocek di dalam kolam itu Yang kurang Proper Si filtrasinya Itu biasanya Rusak juga ke air Karena baru jadi amoniak Busuk Ini juga sebenernya Kalo kalian disini Agak kecium bau-bau Lebih amis Cok siang aku Ali Amis gak Amis tapi beneran guys Ini agak amis dari Air sebelumnya Makanya Kalo kolamnya itu Tidak proper Agak ngeri juga Ketika Koi baru Dateng Tiba-tiba Buang telur seperti ini Entah itu dibuahi atau tidak Kekadar air ngerusak banget Amoniak Sampai berbusa Itu biasanya Dan PR banget Sebenernya Masuk ke filtrasi Nempel-nempel Masuk ke filtrasi Dan lain-lain Udah Harus bersih Bersih total-totalan Nah untungnya Kita itu proper dari awal Untuk si Kolam yang diisi ikan koi Dengan segala kemungkinannya Dari mulai ketinggian kolam Terus Mikirin filtrasi hal-hal yang bakalan terjadi Seperti itu Alhamdulillah Berarti udah 2 hari Koi masuk kolam pendopo Terus Juga langsung bertelur Dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita diinginkan Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Sampai netes deh Aku serokin Anak kanyang Kalo dipindahin segini juga Gariskan juga mungkin Nanti prepare ke depannya Bisa pakai media Oke Kolam pendopo Ikan koi Hid Denmark Ikan jika Sampai Intro Palawan Samur Terima kasih telah menonton Masih di kolam koi pendopo Sekarang ikan udah makin settle aku lihat Dan kemarin sempet drop karena emang ngelor Dan juga kemarin itu berhasil menetas ternyata guys Jadi pas kita masukin ikan kesini Mungkin dengan keadaan air baru dan lain-lain Faktor, nyaman, terus dia kemijahkan malam-malam Nah itu mereka sempet ngedrop karena emang melahirkan Dan sekarang ini udah mulai fit lagi Dan warnapun sekarang udah makin naik Dan sepertinya ini ada kemungkinan itu bakalan ngelor lagi Kemungkinan ya kalau aku lihat ada beberapa ikan yang udah mulai membuncit lagi perutnya Dan yang kemarin itu udah menetas Udah jadi larva-larva kecil Tapi sayangnya emang kita nggak prepare Dan juga baru dimasukin kesini tiba-tiba ngelor Pas malemannya satu hari apa dua hari gitu ya Langsung ngelor, nggak prepare Jadi dilihat-lihat sekarang masih ada satu dua ekor doang anakannya itu Nah untuk kedepannya mungkin kita bakalan prepare untuk pemijahan si koi ini Bagaimana-bagaimananya nanti kita obrolin lagi sama dokter Terutama sama bapak Karena kita emang kalau untuk pembiakan itu perlu beberapa properti lagi gitu Untuk pembiakannya Dan emang sepertinya sih menarik juga kalau emang ini harus diseriuskan gitu ya Pemberidingan si koi ini Karena mengingat ini juga ikannya sudah jumbo-jumbo Ukuran-ukuran indukan Ini kalau kalian lihat sekarang udah bersih lagi Udah nggak ada telur Kemarin itu aku sempat bingung karena apa Karena biasanya yang terjadi ketika ikan koi tidak sengaja ngelor Itu mempengaruhi kualitas air satu Jadi memburuk Juga si air itu menjadi berbusa karena tingginya kadar amoniat Tapi Alhamdulillah di kolam kita ini Kondusif guys sampai nggak ada sisa gitu istilahnya Busa ataupun bau amis Itu nggak ada Berarti sudah terbukti si filtrasi untuk si kolam pedopo ini Emang bagus lah aku katakan ya Untuk ikan koi Nih dan yang aku lihat ada beberapa ekor kayaknya betina yang emang akan segera bertelur kembali Mungkin ada beberapa hari atau beberapa minggu ke depan Ini bakalan betrol lagi Satu si ikan yang apa itu Tanco Nih Yang ini udah mulai Membesar juga perutnya Yang ini membesar juga Yang ini juga sama betina Udah mulai bengkak juga Dua Yang silver Apa itu jenisnya aku lupa lagi Ya Yang berpunuk itu Oke Tiga ekor itu Yang aku lihat ada perubahan mulai ginuk-ginuk guys Dan Selebihnya Aku ini tinggal Pengen dia itu bisa hand feed Tapi masih Takut Karena mungkin Kolamnya emang terlalu Luas kali ya Jadi dianya escape terus Tapi alhamdulillah udah agak jinak Oke mudah-mudahan ya Kedepannya itu aku bakalan Coba usulin Untuk prepare tempat pembiakan Mudah-mudahan Dengan Pembiakan Makin banyak juga ikan koi di kita Di Di hakim ini ya Mudah-mudahan Dan Alhamdulillah Tidak seperti Sebelumnya Sekarang kita udah prepare juga Ikannya sehat-sehat Terutama Doakan ikan-ikan kita ini sehat Terus Biar Perkembangannya Terus ada di hakim Terus ada di hakim ini ya selamat menikmati 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 boleh tinggal selamat menikmati 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 selamat menikmati